Intro Assalamualaikum pelajar milenial Jumpa lagi dengan saya Indri Heti Belajar biologi yuk Baiklah kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai sel Yaitu perbedaan struktur sel tumbuhan dan sel hewan Tapi sebelum saya lanjutkan Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya ya Baiklah Kita sudah pernah bahas sebelumnya ya bahwa sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dari makhluk hidup Nah sel tumbuhan dan sel hewan tergolong dalam sel eukaryotik Artinya dia memiliki memberan inti atau memberan nukleus Nah di dalam sel terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing ya Nah baiklah Sebelum kita membahas perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan Kita akan mengenali terlebih dahulu organel-organel yang terdapat di dalam sel Yang pertama adalah dinding sel Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan Fungsinya sebagai pelindung dan pemberi bentuk pada sel tumbuhan Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel Jadi sel tumbuhan ini bersifat kaku Lalu yang berikutnya adalah memberan sel Memberan sel berfungsi sebagai pelindung sel Kemudian sebagai transportasi zat dari dalam sel menuju ke luar sel Maupun sebaliknya dari luar sel ke dalam sel Dan sebagai untuk memisahkan sel dari lingkungan sekitarnya Lalu yang berikutnya adalah sitoplasma Sitoplasma itu adalah cairan yang terdapat di dalam sel Yang terdiri dari sitosol yaitu cairannya itu sendiri Kemudian sitoskeleton berupa serabun atau benang-benang Nah yang berikutnya adalah retikulum endoplasma Retikulum endoplasma kita bagi menjadi dua Ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar Retikulum endoplasma halus adalah retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribosom Yang berfungsi sebagai tempat sintesis lemak dan kolesterol Dan retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom Yang berfungsi sebagai tempat penampungan protein Lalu yang berikutnya adalah ribosom Ribosom adalah berfungsi sebagai tempat sintesis protein Nah ribosom ini dia terletak di retikulum endoplasma Kemudian di sitoplasma dan juga ada juga di nukleus Nah yang berikutnya adalah lisosom Lisosom adalah mengandung enzim hidrotik yang disebut dengan lisosim sebagai pencernaan sel Lalu yang berikutnya adalah mitokondria Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel Jadi dia menghasilkan energi atau ATP Lalu yang berikutnya adalah badan golgi Disebut juga dengan aparatus golgi atau dioktisom Nah badan golgi ini fungsinya mirip seperti halnya kantor pos Nah jadi badan golgi ini dia menyortir Kemudian mengemas Lalu dia akan mentransformasikan molekul-molekul Mentransportasikan molekul-molekul di dalam sel Baik itu ke di dalam sel itu sendiri maupun ke luar sel Lalu yang berikutnya adalah nukleus Nukleus ini ibarat pemimpin ya Jadi fungsinya adalah mengatur semua kegiatan sel Dan sebagai kontrol informasi genetik Nah yang berikutnya adalah sentrosom Sentrosom ini di dalamnya terdapat dua sentriol Yang berfungsi untuk pembelahan sel Lalu yang berikutnya adalah plastida Kalau pada tumbuhan berupa kloroplas Yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis Dan pemberi warna pigment Dan yang terakhir adalah fakwola Fakwola ini terdapat pada sel tumbuhannya Pada sel hewan dia tidak memiliki fakwola Atau kalaupun ada dia ukurannya kecil Jadi fungsi fakwola ini sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Dan sisa-sisa metabolisme Nah itulah organel-organel yang terdapat di dalam sel Beserta dengan fungsi-fungsinya Nah jadi kita bisa membuat kesimpulan Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan Melalui tabel berikut ini Nah kalau dari tabel ini ya kita lihat ya Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan Kalau sel dari ukurannya ya Kalau dari ukurannya sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan Kemudian lisosom Sel hewan memiliki lisosom sedangkan sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom Kemudian plastida ya Plastida kalau sel hewan tidak memiliki plastida ya Sedangkan sel tumbuhan ada plastida berupa kloroplas Kemudian dinding sel Sel hewan tidak memiliki dinding sel Karena oleh karena itu dia bentuknya fleksibel ya Bisa berubah-ubah Kemudian sel tumbuhan memiliki dinding sel Sehingga dia bentuknya kaku Lalu yang berikutnya adalah sentrosom Kalau sel hewan itu memiliki sentrosom Yaitu berupa dua sentriol untuk pembelahannya Dan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom Kemudian bentuknya sel hewan Karena dia tidak memiliki dinding sel Jadi dia bisa tidak tetap Atau bisa berubah-ubah Sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap Lalu yang terakhir adalah facuola Kalau pada sel hewan tidak memiliki facuola Kalaupun dia memiliki anda Kecil Ukurannya kecil ya Sedangkan pada sel tumbuhan Ada facuola dan besar Baiklah itu saja Bahasan kita mengenai Perbedaan antara struktur sel tumbuhan dan sel hewan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh